Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Desa Pangsan tahun 2017 dilaksanakan dengan menggelar kegiatan Gotong Royong pembukaan jalan lingkungan dari Pura Dugul hingga tembus ke Jalan Deloka. Gotong Royong ini diikuti oleh Masyarakat Desa Pangsan, LPM, BPD, Karang Taruna, PKK, dan Limas Desa Pangsan. Bulan Bakti Gotong Royong sekaligus Ketua LPM Desa Pangsan, Mbak Dekondi mengatakan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong yang ke-14 ini mengambil tema Partisipasi dan Kelembagaan di Desa Pangsan Berpartisipasi Aktif untuk berperan dalam mendaya gunakan masyarakat, meningkatkannya dari sisi ekonomi dan sosial budaya. Pembukaan Bulan Bakti Gotong Royong telah dimulai sejak 9 Mei, diawali dengan sembahyang bersama, dan 11 Mei dilaksanakan pendataan UMKM terkait ke depan apa yang bisa dibantu pemerintah untuk meningkatkan UMKM di Desa Pangsan. Kemudian pada 16 Mei dilaksanakan fokus grup discussion, 23 Mei digelar sosialisasi tentang perpajakan, khususnya tentang pajak bumi dan bangunan. Pada 26 Mei dilaksanakan penyuluhan napsa, AIDS yang menyasar generasi muda Desa Pangsan, dan 30 Mei dilaksanakan pembinaan dan pembentukan pos PKKDRT. Kegiatan Gotong Royong dilaksanakan 3 kali, yakni pada 21 Mei, 25 Mei, dan 28 Mei. Tahun lalu, Gotong Royong yang dilakukan fokus pada pembersihan lingkungan, terutama di kali yang selama ini dikotori sampah plastik. Tahun ini Gotong Royong membuka akses jalan dari Pura Dugul tembus ke Jalan Deloka. Dalam kegiatan ini, partisipasi masyarakat sangat tinggi. Hal ini dibuktikan tingginya antusiasme masyarakat Desa Pangsan dalam melaksanakan kegiatan Gotong Royong ini. Pembukaan jalan baru ini ke depan bisa menjadi akses Desa Pangsan untuk pengembangan desa wisata. Kita juga sudah mengadakan fokus diskusi tentang bagaimana pengembangan desa wisata. Ya, desa wisata pangsanya sudah ada sejak tahun 2010. Kita ingin bagaimana menggeliat kemudian masyarakat menikmati juga manfaat daripada desa wisata tersebut. Nah, ini salah satu langkah-langkah kita dan banyak juga tamu asing wisatara-nusantara maupun asing sudah hadir di sini menikmati panorama kita. Sementara perbekal pangsang, Nyoman Rakyatri Sukari mengatakan, pembukaan jalan ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam beraktifitas dan menunjang pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa pangsang. Tujuan pembukaan jalan ini adalah membuka akses untuk memudahkan masyarakat dalam beraktifitas dan juga menunjang pengembangan dan peningkatan ekonomi di masyarakat. Sementara Sekretaris Petualang Tim Offroad, Payu Pramana mengatakan, dibukanya akses jalan ini mempermudah upaya mempromosikan desa wisata pangsang lewat kegiatan offroad. Selain bisa berolahraga, kegiatan offroad sekaligus bisa mempromosikan desa wisata pangsang melalui penghobi offroad di seluruh Bali. Kita mungkin bisa membantu untuk promosikan akses yang ada dari teman-teman offroader di seluruh Bali atau mungkin memperkenalkan desa wisata ini.